selamat menikmati selesai berikut ini adalah penjelasannya hal pertama yang perlu kita perhatikan yaitu adalah perangkat kita sendiri ya oleh karena itu kita mulai dengan cek spesifikasi perangkat kita terlebih dahulu ya disini kami menggunakan situs website GSM Arena untuk mengecek perangkat dan detail spesifikasi yang dimiliki oleh perangkat kami ya disini kami menggunakan Google Pixel 4 ya 4i tepatnya jadi kalian masukkan saja tipe HP kalian ya apabila kalian masih belum yakin virtual background sudah bisa dan support di perangkat kalian ya jadi kalian perhatikan pada bagian ini ya untuk detailnya ya seperti RAM prosesor dan lain sebagainya ya jika salah satu dari detail perangkat kalian ini tidak mendukung syarat minimal yang disediakan oleh aplikasi meeting ya maka pastinya kalian tidak dapat menggunakan fungsi atau fitur tersebut di perangkat kalian kemudian apa saja persyaratan minimal virtual background Google Meet untuk mengecek persyaratan minimalnya kalian dapat mengetikan seperti ini pada Google ya pengertian virtual background oke kemudian pada hasilnya kalian pilih yang ini ya oke disini sudah kami rangkum langsung dari support pihak Google sendiri ya untuk apa saja persyaratannya oke kita mulai dengan yang pertama yaitu adalah untuk perangkat Android ya oke disini seperti yang dapat kalian lihat apabila kalian menggunakan Samsung Galaxy ya maka versi minimalnya yaitu adalah versi Samsung Galaxy S9 ya atau yang lebih tinggi oke selanjutnya jika smartphone kalian adalah Google Pixel maka itu adalah versi 3 ya untuk minimalnya atau yang lebih tinggi nah kemudian untuk perangkat lainnya kalian harus memastikan perangkat tersebut memiliki spesifikasi yang setara dengan Google Pixel 3 atau Samsung Galaxy S9 ya oke kalian dapat mengeceknya yang kedua yaitu untuk perangkat iOS atau iPhone ya seperti yang dapat kalian lihat disini perangkat iPhone kalian harus minimal versi 8 ya atau lebih tinggi pastinya kemudian untuk iPad mereka harus generasi 5 atau lebih tinggi ya selanjutnya yaitu untuk sistem operasinya ya mereka minimal harus iOS 12 ya atau lebih tinggi juga nah jika perangkat kalian sudah memenuhi maka fitur virtual background pastinya dapat kalian gunakan di aplikasi Google Meet kalian ada pun untuk cara lainnya yang dapat kalian gunakan yaitu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga ya seperti yang sudah kami jelaskan di video tutorial trik cara menggunakan virtual background ya kalian dapat mengkliknya pada link di atas ya oke ini tentunya dapat kalian terapkan di perangkat kalian ya jika masih belum support untuk secara langsung menggunakan fungsinya berdasarkan riset yang sudah kami lakukan salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengupgrade perangkat kalian ke perangkat yang lebih baru ya karena pada dasarnya teknologi ini hanya dapat digunakan oleh hardware atau perangkat keras yang terbaru oke sekian semoga dapat menjelaskannya jangan lupa like share and subscribe untuk video kami yang lainnya terima kasih selamat menikmati